Intro Halo ibu-ibu, apa kabar nih? Gak terasa kita udah beberapa episode dari vlog yang kita buat ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Ada pun tujuan vlog ini adalah sebenarnya untuk berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dari ibu-ibu terhadap kesehatan ibu dan anaknya Belakangan ini kita di penghujung bulan puasa Harusnya kita menuju kegembiraan gitu ya Kira-kira menghadapi lebaran, mudik dan sebagainya Tapi kok kalau belakangan ini saya baca di koran gitu ya Berbagai lah ya peristiwa-peristiwa yang menurut saya kurang mengembirakan banyak ditulis Seperti misalnya beberapa hari yang lalu sekitar tanggal 20 Juni kemarin gitu Saya baca di satu koran terkemuka lah gitu Tentang Good Country Index gitu Itu ada berita bahwa dituliskan di situ Indonesia nomor 160 dari 163 gitu Di bidang pengetahuan dan matematika Indonesia nomor 160 dari 163 Ini berita mengembirakan atau berita memalukan ya gitu Karena kalau dilihat berarti kan Indonesia bukan salah satu Artinya dalam hal ini Indonesia salah satu negara terbodoh gitu kan Hanya menang dari negara-negara yang kita tidak begitu kenal gitu ya kira-kira Apakah itu sesuatu yang sederhana atau sesuatu yang kompleks ya Tapi kalau untuk saya saya nggak begitu peduli sebenarnya Mau nomor berapa aja gitu ya Indonesia mau nomor berapa aja gitu Saya nggak begitu peduli Yang paling penting sekarang menurut saya Bagaimana mengatasi atau memperbaikinya Kalau kita mau memperbaiki dari generasi sekarang yang udah ada Saya nggak yakin itu bisa terjadi Karena memang udah jadi ya Sekarang udah jadi Generasi ini udah hampir nggak bisa dirubah lagi gitu menurut saya Jadi kalau kita memang mau mendesain Kembali lagi bukan karena saya dokter kebidanan gitu ya Tapi menurut saya tetap aja yang paling punya kesempatan adalah Memperbaiki mulai dari ibu hamilnya Sekali lagi dipersiapkan kehamilannya sehatnya Kemudian dalam proses kehamilannya kita Kita awasi, kita beritahu, kita pandu dan sebagainya Kemudian lahir dan pemantauan selanjutnya Tumbuh kembangnya semoga bisa tumbuh dengan baik dan benar Sehingga bahan baku yang diproduksi adalah Bahan baku yang baik Dan mudah-mudahan nanti sekitar 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang deh Saya berani dalam posisi ini Dalam 20 tahun yang akan datang kita Keluar dari posisi keempat dari bawah itu Saya meyakini itu Kalau kita mau ngeliat gitu Negara seperti Malaysia gitu ya Seperti Malaysia itu negara sekitar 50 Itu udah seperti itu Saya gak akan pernah lupa nih Gak akan pernah lupa Kalau waktu saya di fakultas kedokteran tahun 82 Saya banyak sekali teman-teman saya yang orang-orang Malaysia Sekarang Ini 82 Sekarang 2016 Kira-kira 34 tahun yang lalu Kira-kira udah seperti itu Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu yang Yang Baik juga Saya meyakini 20 tahun ke depan pun Kita akan bisa sejajar dengan Malaysia paling gak Itu kira-kira Jadi Sekali lagi Berita-berita seperti ini Semoga tidak membuat kita putus asa Atau Malah Tidak peduli Tapi Kalau untuk saya ini Sesuatu yang Ya Menantang untuk kita lah ya Untuk berkontribusi terhadap Bangsa Indonesia Darse itu adalah masasih Terima kasih Terima kasih